Intro Rangkaian momen mengejutkan, pekan ini seolah tak henti mewarnai jakat hiburan. Salah satunya adalah kabar yang mengguncang kalangan selebriti wanita khususnya atas meninggalnya dokter sekaligus presenter muda Rian Tamrin. Iya, karena sepak terjangnya yang sukses populer menjadi presenter muda, Rian juga dikenal sebagai dokter tampan yang banyak menyimpan tips dan nasihat medis untuk tetap sehat. Maka begitu mendengar kabar bahwa dokter Rian yang masih berusia 39 tahun telah berpulang ke Ramatullah pada hari Jumat kemarin, Sontak saja, sejumlah selebriti seperti Cukkeke hingga Agung Hercules pun dilejut ke terkejutan luar biasa. Bahkan kabar meninggalnya dokter muda tampan Rian itu pun tak hanya heboh menjadi trending topik di sosial media, tapi juga menyisakan pemandangan haru di rumah Duga. Pasalnya, banyak orang yang berbondong-bondong melayat jenazah almarhum Rian Tamrin melepas kepergian song dokter muda dengan tangis kesedihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Agak kaget juga ya, karena kan masih muda, terus kayaknya pintar, terus lulusan, kalau nggak salah lulusan Pak Jajaran ya? Eh lulusan universitas yang bagus di sebuah Indonesia, nggak nyangka aja. Udah keren, kayaknya banyak fansnya, tapi nggak menyangka ya, udah diambil sama Allah. Dokter muda dan cukup ganteng, makanya banyak penggemarnya, jadi tadi juga sebenarnya sih rame di WhatsApp group gitu ya. Terus, dokter ini serius meninggal apa waks gitu kan? Itu juga udah banyak pertanyaan, tapi ternyata kan memang benar meninggal ya gitu. Proses pemakaman sang dokter muda Rian Tamrin itu pun kian menusuk pilu. Ketika usai disolatkan dan dikebumikan, keluarga almarhum melarut dalam sedih hingga nyaris pingsan dan harus dipapah keluar dari areal makam. Sungguh sebuah potret hidup pilu dari almarhum Rian yang selama ini terlihat sehat, tampan dan ceria di layar kaca. Rupanya, tak banyak yang tahu bahwa almarhum Rian diduga menderita penyakit tumor otak hingga mengalami penurunan berat badan secara drastis. Usaha keluarga untuk mencari kesembuhan Rian dengan berobat ke Malaka pun berujung sedih karena terlambat untuk ditangani. Tak ayal, kisah hidup dokter Rian Tamrin ini mengguncang batin sederet selebriti dengan hikmah luar biasa. Bahwa betapapun manusia berusaha menghindar, kematian adalah hal yang pasti terjadi. Kisah hidup dokter 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 hidup Terakhir dibuat ke Malaka waktu itu, ke luar, ada di selaput, di luar otaknya itu ada semacam benjolan dan ingin dioperasi. Tapi tidak, pihak keluarga belum juga sempat mengoperasi karena ada ketakutan, karena di area kepala. Berobat terus berjalan, yang Allah berikan dengan lain, Allah lebih sayang kepada Rian Tamrin. Oleh karena itu kami mohon kepada seluruh, kepada seluruh masyarakat beliau, seluruh masyarakat Indonesia yang mengenal Rian Tamrin. Di pos, dokter pos, kami mohon doa ristu, doa, agar seluruh kesalahan beliau akan dimakan. Semoga Allah memasukkan yang Rian Tamrin ke dalam surgaan. Kalau yang dokter Rian sendiri kan bugar, tinggi banget kan, muda, bugar, ganteng. Dan selalu kalau bicara sama aku itu selalu kesehatan itu seperti gini-gini. Jadi aku sering dikasih masukan-masukan tentang gimana cara hidup sehat. Makanya kaget banget begitu dengar itu setengah nggak percaya apakah benar itu. Ternyata aku scroll lagi, aku lihat fotonya, wah aduh beneran. Bener-bener nggak nyangka ya, mudah-mudahan diterima di sisinya Allah SWT menerima amal ibadahnya. Amin, ya Rabbul Alamin. Dia seorang dokter, pasti kan semuanya dia berusaha punya pesan moral untuk apa ya, maksudnya pesan moral buat orang-orang untuk menjaga kesehatan, segala macam. Namanya umur, kita kan nggak tahu umur siapa aja, mau dia siapa, apa, gimana dia udah jaga kesehatan. Tapi kan tiba-tiba Allah memanggil, kapan aja kita nggak tahu. Itu namanya umur gitu loh. Terut berduka cita atas meninggalnya dokter Rian Tamrin, semoga almarhum diterima di sisinya, diberikan tempat yang terbaik. Dan keluarga yang ditinggalkan, diberikan ketabahan. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Kejutan juga tengah mengguncang arah hidup Diki, personil boy band Smash. Pasalnya, belakangan Diki harus berurusan dengan pihak Polres Mampang, Jakarta Selatan, karena mengalami pengeroyokan. Berawal dari acara hangout, Diki bersama teman-temannya di sebuah klub malam di kawasan Jakarta Selatan, pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2017 lalu, Diki pun mendadak terseret sebuah aksi pengeroyokan dari empat orang tak dikenal. Akibatnya miris. Diki dan teman-temannya pun mengalami luka dan memar, sehingga memutuskan untuk melapor ke Polsek Mampang. Kemarin aku udah sempet lapor ke Polsek terdekat, semuanya sekarang lagi diurus. Aku di bibir bagian atas, di dada, terus di tangan bagian kanan, di kepala bagian belakang. Awalnya aku pergi sama teman-teman aku, terus di situ posisinya kita udah mau pulang, kita ngelewatin beberapa gerombolan cowok yang lagi pada nunggu mobil juga, dan salah satu cowok itu kayak nyamperin aku, megang pundang aku kayak ngomong yang gak enak sama aku gitu kan. Terus teman aku yang satu ini berusaha untuk ngebelak gitu. Dia tiba-tiba ada satu cewek yang gak terima, akhirnya mereka cekcok dan akhirnya ribut. Aku lagi cekcok pada cowok, cowok nendang aku sampai aku jatuh, yaudah pas aku terdekat jatuh, tergeletak, terus banyak cowok juga yang nendang-nendang aku sampai aku kayak gini juga. Aku berusaha untuk nge-relai, ngelerai, terus ada cowok yang narik aku dari belakang, dan tiba-tiba dia nonjok aku sampai aku jatuh. Posisinya aku udah jatuh di bawah, terus mereka masih aja nendang-nendang aku sampai aku babak belur gitu. Mau tak mau, sebuah tanya pun mencuat. Jika tak ada asap tanpa ada api, bagaimana Diki dan kawan-kawannya bisa mengalami pengeroyokan, hingga mengalami luka-luka. Berada di sebuah klub malam, mungkin kekala itu Diki dan sederet pelaku terbawa suasana ricu akibat pengaruh alkohol. Kita keadaannya gak mabuk. CCTV-nya juga udah diambil, jadi sekarang lagi diproses. Ini proses mana? Proses Mampang. Iya. Hari ini juga kita dipanggil semuanya sama korban yang lain, korban satu lagi teman kita, nanti kita bakalan ke sana bareng-bareng. Kita tuh bener-bener gak kenal sama semuanya gitu. Kita gak tau motifnya apa, kenapa mereka memperlakukan itu kepada kita gitu kan. Makanya sangat dirugikan sekali kan, kayak tiba-tiba aja diserang gitu. Menjalani hari-hari syuting yang melelahkan, membuat Angga Putra membutuhkan suasana baru untuk refreshing. Suasana yang bisa dibangun bersama Fasa Waroka, wanita yang ia cintai. Maka selepas syuting, Angga pun mengajak kekasihnya itu jalan-jalan menghabiskan waktu berdua, sambil menikmati jajanan kuliner di pinggir jalan. Lantas seperti apakah kebersamaan Angga dan Fasa Waroka sang kekasih? Dan seperti apa pula sesungguhnya perjalanan asmara keduanya? Simak kurita lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih sudah menonton.